Eh, hai! Hi! Aku lagi! Long time no see nih, iya kan? Boleh dong dikit live update-nya Belakangan ini gimana nih keadaan fisik dan mentalnya? Seperti biasa kalo punya badan kecil mungil itu Fisik sih gampang diatur ya Terus kalo mental Kau sih aman-aman aja Serangan buzzer sih gak goyangin mental aku Waduh! Udah disinggung-singgung aja nih Soalnya kan belakangan ini kayaknya nama Kiki itu trending Di sebuah sosmed gitu ya Gimana nih perasaannya? Masih kecewa gak sih? Ada karyanya yang di cut gitu aja gitu? Ya pasti Melihat tweet-tweet aku yang sudah bermunculan ya Pasti udah tau jawabannya kalo Ada kecewaan Karya roasting Aku kan komedi Bagian dari sebuah karya seni gitu kan Itu ketika aku berkarya Dimana memang itu Ngebuatnya pake hati Tujuannya juga Untuk buat kelasan masyarakat Terus kemudian Tidak ditayangkan sesuai dengan Misalnya kesepakatan Atau Perjanjian yang sudah ada gitu Jadi kayaknya Agak berat sebelah nih Aku pun jadinya Berat juga mengikhlaskan karyaku di Pelakukan seperti itu Asik Berat banget dia Berat hati Tapi keren banget loh Kiki ini Soalnya dicap sebagai komika Yang paling berani roasting Dan Hebatnya lagi Dapet dukungan dari netizen Gitu Banyak nih Udah bercuitan dimana-mana Netizen pro Kiki Dan kritik barisan baper gitu Kiki gak mau nih jadi Ketua netizen Indonesia gitu Biar punya buzzer juga Boleh tuh Jadinya KNI ya Ketua netizen Indonesia ya Wah boleh tuh Ini bagus Oke Kiki Saputri sebagai KNI Ketua netizen Indonesia Tapi seneng gak sih kalo misalnya Ternyata netizen ini Ngedukung gitu loh Karena Kan pasti banyak pro kontra Gitu kan Sebenernya Aku tuh Kalo berbuat sesuatu gak pernah Berharap misalnya Dudukung sama semua pihak Karena kan kita gak pernah bisa Menyenangkan banyak orang Yang bisa kita lakukan Bermanfaat bagi orang banyak Itu aja Jadi kalo misalnya kita udah ngelakuin Sesuatu yang kiranya bermanfaat Tapi ada orang yang gak senang Ya kita gak bisa atur itu Tapi kalo ternyata banyak yang ngedukung Ya Alhamdulillah Artinya Apa yang kita suarakan Mewakili banyak orang Ya ada yang pro Tapi ada yang kontra juga gitu kan Kontra itu kayak Mempertanyakan kredibilitas Seorang Kiki Saputri gitu Sebenernya Kiki ini tebang pilih gak sih Kalo misalnya ngerosting Public figure gitu kan Mumpung ada kesempatan nih Coba disini Diklarifikasi gitu Jujur kalo misalnya Di acara reguler aku yang Itu ya Itu gak sama sekali Jadi siapapun memang Pejabat yang kayaknya mau dateng Dan bersedia Iya tapi pastinya kan dengan izin ya Balik lagi dengan izin Ditanya dulu bersedia atau tidak Kemudian bersedia Ya maka harus Harus bersedia juga Dengan materi yang aku sampaikan Artinya sudah Revolusi mental harusnya Gitu kan Jadi Jadi gak terbang pilih Kecuali aku diundang secara pribadi Ke acara off air Ke acara kantor yang bersangkutan Wah itu juga Bateri bisa by request Oke gitu Ada materi by request gitu ya Iya Karena kan yang ngundang beli ya Kalo ini kan Beliau-beliau ini datang ke Isalnya datang ke rumahku Bertempat dengan teman-teman Artinya kan harus mengikuti Tata aturan yang ada disitu Harusnya kan seperti itu Nah ini kalo misalnya by request Kayak gitu-gitu nih Kalo ada seumpama Kiki dihadapin pilihan Diminta roasting Terus bayarannya gede Asal level kepedasannya dikit aja Mau gak gitu Atau misalnya emang ada prinsip yang Ah semua roastingan tuh Level kepedasannya harus sama gitu Tergantung Kalo misalnya tadi balik lagi Kalo ke acara off air Misalnya itu cuma acara internal Tujuannya untuk menghibur Bukan Bukan dijadikan misalnya Kendaraan politik Nah itu biasanya Ayo aja aku mau Karena memang sekarang banyak banget Aku terima job Bisa jadi perusahaan Atau corporate Yang aku Merosting direksinya Tapi yang ketawa karyawannya Itu banyak Itu aneh banget jokes sih Kayak Kok aku ngebully tapi dibayar ya Tapi ini Tapi bukan yang jokesnya juga Gak sekritis kayak di TV Karena kan ini kan Hanya untuk menghibur Tapi kalo misalnya aku diundang ke sebuah acara Yang bisa ditonton secara nasional Di TV Kemudian juga Apa namanya Menyangkut hajat hidup orang banyak Artinya ada kepentingan Itu aku biasanya gak akan aku ambil Sebesar apapun bayarannya Karena udah banyak yang masuk Tapi Enggak deh Karena dari hatiku Emang gak mau Kayak gitu Aku pengennya di jalur yang netral aja Berarti tetep netral gitu ya Bener ya? Bagus dan eno netral Ya dukung gigi untuk ketua netizen Indonesia Gitu ya Tapi kalo misalnya boleh di spill Kalo misalnya bikin materi buat roasting Itu berapa lama sih sebenernya? Idealnya harusnya seminggu Karena yang bikin lama tuh observasinya Sama menyusun konsepnya Tapi sekarang tuh udah Karena alhamdulillah mungkin udah terbiasa juga Karena udah ada ini Jam terbang Terbang gak tuh jamnya dong? Terbang gak tuh jamnya dong? Jadi sekarang biasanya amin 3 hari Tapi itu ya mepet banget Dan itu gak bisa panjang Biasanya untuk Hanya waktu 5-7 menit lah gitu Iya pasti ada lah risetnya gitu ya Udah riset capek-capek gitu kan Wajib riset harus Gak bisa sembarangan Gak bisa asal-asalan Semuanya butuh di Apa namanya Di Perkirakan Dipikirkan Gitu Jadi gak asalnya plus aja Emang apa sih gak boleh? Sombong amat? Next gak kapok ngerosting kan Ki? Aku sih enggak ya Tapi gak tau kalo pejabatnya CUAAAAT Hahaha Wah ini udah salut banget deh Pokoknya sama KiKi udah bahas yang panas-panas Kita agak yang ringan-ringan kali ya Oh masih ada Hahaha Ini kan udah mendekati akhir tahun nih KiKi udah ada planning liburan lho Mama si cantik Aisyah tuh ada request-request gak sih dia tuh? Emmm Pengen kemana? Aisyah sih ngajak train dia pengen ke Singapur Tiba-tiba sih Si tau Singapur tuh emang anak kecil Cuman gak tau nih Aku sama suami rencana pengen honeymoon part-part Part selanjutnya Oh ada part selanjutnya ya Iya Nanti akan kita bagi dua ya Yang sama anak sama yang berdua doang Masih lanjut ya pokoknya ya Harus Kita agak apa? Capek-capek kerja ya kan Kalo kita salih buku Hahaha Tapi percaya gak sih Ki Kata netizen tuh Aura keibuan KiKi tuh keluar banget Kalo lagi ngomong anak gitu Ada gak sih kesulitan nih bagi waktu Antara kerjaan Apalagi sekarang kan Jam terbang udah makin tinggi Jadwal padet Si Aisyah suka bawel gak Kalo Mimonya nih Hibung banget gitu Udah mulai protes Mama kok kok jatuh sih Emang gak takut diculik nanti Kok anak gue tau ya kalo kerjaan gue beresiko tinggi ya Hahaha Ada udah mulai bawel udah mulai protes gitu kan Cuman aku sebisa mungkin untuk bagi waktu Makanya sekarang kalo misalnya gak ada yang penting-penting mat Terus langsung pulang Kalo udah masih hang out sama temen-temen Ya sekali waktu masih ada lah waktu Cuman kalo sekarang tuh lebih Ah pulang sama Aisyah Pulang pulang sama Aisyah Berarti udah mulai bawel ya Udah mulai protes Tapi sering juga nih liat di story Kiki berapa kali Aisyah ikut kerja gitu Dia tuh sebenernya anaknya rewel apa gak sih? Penasaran Aduh Masya Allah Allah tuh mengandunggerakan Seorang anak yang sangat cantik Pintar Alhamdulillah gitu ya Sehat Dan juga ngerti banget gitu Dia ngerti banget ketika Mama nyari kerja Kalo bisa sebelum akutek Pasti dia akan main Dia nyanyilah sama pemain keyboard Dia nyanyilah sama bintang tamu Tapi kalo aku udah mulai kerja Dia diem Dia tau dia akan nonton Gitu Atau bisa dia tunggu di ruang tunggu aku Gitu Jadi Jadi Makanya menyenangkan banget Kalo bawa Aisyah ke tempat kerja Alhamdulillahnya Gak ngerepotin gitu kan Jadi banyak yang suka nanya Mana Aisyah kok gak dibawa Setelah aku bawa Aisyah jadi mainan temen-temen kru Biasanya gitu Ih pintar banget Gemes ya Pengen gak sih Aisyah jadi Public figure juga nantinya Jadi pelawak nanti dia Jago roasting itu anak Sumbah beneran Waduh Ada pernah tuh kejadian ya Ceritanya satu nih Lagi di jalan Kan namanya kita orang tua Pasti Pengen ngasih sesuatu sama anak Itu ada gedung tinggi Atau ada ondel-ondel Terus pernah ada Lagi ada razia Atau apa Jadi rame polisi gitu kan Tuh banyak polisi tuh Ada polisi tuh Terus dia berdiri kan Terus dia ada satu polisi Oh yang itu polisinya gendut sih Waduh 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 Jawab apa ya Mungkin dia liat polisi Bang Surya Soalnya enggak kali ini Jadi aku bilang kayak Hmm apa nih rekeningnya apa Perutnya nih Hahaha Waduh Kecil-kecil udah pinter roasting aja nih Aisyah penerus Penerus banget Dari Kiki Saputri ya Kecil-kecil pinter roasting nih Menurutnya Tapi Si Aisyah jadi saingan Ibunya sendiri enggak sih Katanya kalo anak cewek itu manja gitu kan Sama papa aja Jadi saingan enggak Hahaha Iya udah mulai sekarang Aku suka ngerikin sih kayak Apa namanya Ini kan papa punya aku Saat dia kayak Oh punya Ais Punya mama punya Ais Ya seru-seruan Bercanda-candaan Eee Di keluarga lah gimana Tapi Apa ya Alhamdulillahnya jadi keberkahan Jadi Cahaya Yang pastinya Kebahagiaan juga di Keluarga kecil Aku yang baru aku blow up ska Hmm Nah untuk hubungan rumah tangga Udah hampir jalan setahun gitu Gimana perasaannya nih Udah mulai Ada percikan-percikan api Atau masih sweet aja gitu Api apa nih Api seburuk Ya kan Api ya Ternyata tuh Bener kata orang-orang ya Ketika jalan hidup Di rumah tangga tuh Nggak ada yang mulus-mulus aja Apalagi aku pacarnya juga Cuma tujuh bulan sama suami Jadi masih dalam proses adaptasi Tapi itu jalannya sangat Seru sih Kayak Karena mungkin secara mental aku udah siap Jadi apapun ada di depan Udah bisa Kenanganannya tuh dengan Dengan emosi yang matang Nggak labil Nggak Bukan apa namanya Kayak yang tiba-tiba jadi Pecah kongsi Atau pisah ranjang Misalnya kayak gitu Tapi jadi hal yang Oh Ternyata dia tuh Karat aslinya kayak gini Mungkin suami juga Oh Ternyata Kiki tuh aslinya kayak gini Jadi Masih menjadi hal yang kita nikmatin Bareng-bareng Di dalam pernikahan kita Pokoknya selalu awet Romantis terus gitu ya Amin ya Allah Amin ya Allah Yang paling penting kita harus bisa kompromi Sama pasangan kita Karena nggak pernah ada yang sempurna Bener Harus menerima kekurangan satu sama lain gitu kan Ya Nah terakhir nih Untuk penutup kasih yang paling keren nih Quotes of the day ala Kiki Apa nih? Oh tadi udah aku ngungkapin di awal tuh Quotes yang selalu aku bawa kemana-mana Aku nggak pernah berubah quotes itu Karena ternyata sampai sekarang relatable Tapi mungkin bisa aku tambahin ya Dari dulu ayahku selalu bilang bahwa Gapapa Ki Orang begitu sama kita Asal kita jangan begitu sama orang Sederhana tapi Maknanya sangat luas Ketika ada orang jahat sama kita Selama kita nggak jahat sama mereka Ya biarin aja Karena aku percaya Kita nggak perlu Kita nggak perlu kotorin tangan kita Karena pembalasan Tuhan jauh lebih pedih Itulah Quotes of the day dari Kiki Mengakhiri ngobrol sekali ini Seneng banget deh Bisa ngobrol-ngobrol lagi Lain kali kita ngobrolnya lebih panjang ya Durasi nya ya Kelumah ya Bisa makan ketoprak Oke Sampai jumpa Akashi